Masih bersama saya, Anggawi Sudawan, dalam Kompas Jember. Saudara, minum teh memang dapat merelaksasi pikiran setelah seharian beraktivitas. Tapi apakah Anda bosan dengan teh yang biasa Anda konsumsi? Jika iya, saya punya rekomendasi teh unik, yakni teh bunga mawar. Selain harum, teh ini baik untuk kesehatan. Saudara, ada pasti sudah tidak asing dengan bunga mawar. Bunga ini sering digunakan sebagai dekorasi atau menghias meja rumah Anda. Tapi apakah ada bahwa bunga mawar ini masuk dalam kategori edible flowers atau bunga yang bisa dikonsumsi? Dan kali ini kita akan mengolahnya menjadi teh mawar yang baik untuk kesehatan. Bersama dengan Mas Yukron, kita petik dulu mawarnya ya. Siapa sangka, bunga yang sering digunakan sebagai lambang kasih sayang ini ternyata memiliki banyak khasiat. Selain untuk bahan kosmetik dan parfum, ternyata juga bisa diolah menjadi teh untuk kesehatan. Kandungan polifenol dalam bunga mawar mampu menurunkan tekanan dan memperlancar peredaran darah. Selain itu juga bisa digunakan sebagai penghilang bau badan. Menarik bukan? Adalah Syukron, pemuda desa Karangpering, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang berhasil membuat teh mawar. Bunga mawar yang digunakan adalah bunga mawar tabur yang banyak ditanam di persawahan Kecamatan Sukorambi, tak jauh dari rumah Syukron. Kecamatan Sukorambi memang terkenal dengan penghasil bunga mawar tabur. Luas ladang yang ditanami bunga mawar mencapai 20 hektare lebih. Cara pembuatan teh mawar sangat mudah. Pertama, petik bunga mawar yang masih segar langsung dari ladang. Saudara, bunga mawar yang dipetik harus mekar sempurna seperti ini, agar aromanya semakin tajam dan jika warnanya semakin pekat ya. Dan untuk tahap pertama, kita harus memisahkan mahkota bunga dengan kelopatnya. Semua bagian bunga mawar dapat dimanfaatkan menjadi teh tanpa harus ada yang dibuang. Setelah mahkota bunga mawar terpisah dengan kelopatnya, jemur di bawah terik matahari sampai kering. Penjemuran harus dilakukan satu kali atau sekali jemur langsung kering. Lalu sangrai bunga mawar yang sudah kering dengan api kecil. Proses ini untuk mempertajam warna dan aroma, sehingga teh mawar semakin wangi. Selanjutnya, teh mawar pun siap dikemas dan dipasarkan. Ide membuat teh mawar ini berawal dari tugas kuliah di perguruan tinggi. Syukron dituntut dosen untuk membuat sebuah inovasi yang memanfaatkan potensi alam sekitar. Dia memutuskan untuk membuat teh mawar, dan tidak disangka hasil inovasinya mendapat apresiasi dari masyarakat. Awalnya kita dari PKM, awalnya program kreatif mahasiswa, jadi kita dituntut untuk mencari sebuah inovasi baru oleh kampus. Akhirnya saya pikir-pikir karena di sini mawar melimpah, saya coba untuk berinovasi dengan mawar itu menjadi sebuah makanan atau minuman. Akhirnya kita ambil teh mawar di sini. Kalau yang sudah kita labkan, kemarin dia mengandung polifenol, yang mana dia mampu menurunkan tekanan darah tinggi, memperlancar peredaran darah, juga itu menghilangkan bau badan, dan masih banyak lagi. Produk teh mawar ini sudah teruji secara klinis, dapat membantu memelihara kesehatan karena ada kandungan vitamin C yang dapat menjaga sistem kekebalan tubuh. Meskipun terkendala pada peralatan produksi, kini produk teh mawar sudah dipasarkan ke berbagai kota besar di Indonesia. Satu bungkus teh mawar dengan berat 200 gram ini dijual 10 ribu rupiah. Saudara, rasa dari teh mawar ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teh yang biasa Anda seduh. Hanya saja yang membedakan adalah aroma dari mawar itu sendiri dan khasiatnya tentunya. Nah, Anda yang penasaran dengan rasa dari teh mawar ini, silakan saja langsung pesan secara online. Anggapi Sudawan, Imran Fahim, Kompas, TV Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa lagi ya.